Intro Sudah 3 hari ini atau H plus 3 Idul Adha kondisi pasar ayam khususnya di daerah Tulungagung mengalami penurunan di dalam penjualannya. Nampak seperti yang ada di video ini, kondisi pasar ayam Tulungagung, pedagang, dan penjual unggas khususnya ayam mengaku lesu dengan penjualannya yang kian merosot turun. Hal ini disebabkan masih dalam suasana lebaran Idul Adha karena kurangnya pembeli. Pasalnya saat ini stok daging iwan kurban seperti halnya kambing dan sapi masih mencukupi di kalangan masyarakat di daerah Tulungagung dan sekitarnya. Meski demikian, kondisi ini diperkirakan akan berangsur kembali normal dalam waktu seminggu ke depan. Terima kasih telah menonton! Dalam kondisi yang normal, pasar ayam Tulungagung ini biasanya pedagang atau penjual serta pembeli sudah berjubal memenuhi tanah lapang pasar unggas ayam ini. Permintaan akan daging unggas diperkirakan oleh salah satu pedagang ayam di pasar ini akan mengalami pelunjakan dalam waktu 7 hari ke depan. Untuk kondisi saat ini, pasar ayam Tulungagung setelah hari libur keagamaan nasional yaitu Idul Adha seperti yang ada sekarang ini. Untuk ayam jenis bangkok harganya masih tergolong normal namun tidak seperti di hari-hari biasanya, para pengunjung pecinta ayam jenis bangkok mengalami penurunan terutama yang berasal dari luar kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kondisi pasar ayam Tulungagung seperti hari libur keagamaan nasional ini justru tak menyurutkan semangat para pecinta dan penggopi ayam yang ada di sekitar daerah Tulungagung ini. Meskipun para pengunjung pecinta ayam jenis bangkok terutama yang berasal dari luar kota mengalami penurunan. Kondisi semacam ini justru menjadikan momen yang menyenangkan dan menghasilkan bagi pecinta dan penggopi ayam yang berasal dari daerah terdekat pasar tersebut. Karena kondisi semacam ini sudah menjadi penghasilan bagi penggopi ayam masyarakat setempat.